Perserikatan Naga Api Jilid 18 Kudengar bagaimana Hek Kitong, kelompok panji hitam, kita secara kejam telah menumpas perguruan Sinhao Ubun, perguruan Harimau Sakti, sehingga kaum persilatan di wilayah KWI Teng menjadi gempar dan bersikap antipati kepada kita. Lalu kudengar pula Hek Kitong dengan Kira melibatkan WIKI Teng telah menumpas Hang Ho Sam Hiong dan beberapa kawannya, dengan Kira yang sangat menimbulkan kebencian umum. Kudengar pula Jai Kitong bertindak sewenang-wenang di wilayah Hopak sehingga menimbulkan bentrokan dengan murid-murid Butong Pei. Dan yang terakhir kudengar adalah Jing Kitong telah menyatroni dan membunuh Cian Sinwi di Taibeng. Jelaslah dengan tindakan anak buah kita yang tak terkendali ini maka kita tidak akan mendapat kawan, malahan akan mendapatkan banyak musuh, dan cita-cita besar Toa Suheng bisa terwujud. Kita sama saja dengan melawan kesatria seluruh dunia secara membabi buta, dan akhirnya kita sendirilah yang akan hancur bentak Tel Yong Hiang Chu dengan marahnya. Dalam beberapa peristiwa yang kau sebutkan itu, memang aku sendirilah yang telah memerintahkan beberapa tongcu, kepala kelompok, untuk melakukannya, bahkan beberapa suciah juga ku suruh untuk bertindak keras terhadap golongan-golongan musuh kita. Kewibawaan dan keangkeran HWL Yong Pang harus ditegakkan dengan darah. Hanya orang-orang banci saja yang ketakutan melihat mengalirnya darah. Agaknya Tian Yong Hiang Chu juga mulai marah karena dibentak-bentak seperti itu, maka ketika ia berkata lagi suaranya terdengar bergetar hebat menahan kemarahan, tetapi yang kita peroleh bukanlah kewibawaan, melainkan kebencian dan permusuhan di mana-mana sesaat lamanya suasana menjadi tegang. Tel Yong Hiang Chu dan Tian Yong Hiang Chu telah berhadapan dengan menyimpan kemarahannya masing-masing, kelihatannya bakuhan tamantara tokoh-tokoh puncak HWL Yong Pang itu tidak akan terhindar lagi. Tang Kiao Po, Han Toan dan Song Kim tentu saja tidak berani mencampuri pertengkaran itu, namun di dalam hati mereka tentu saja lebih condong kepada Tel Yong Hiang Chu. Sebaliknya Wi Hong, Willian dan Tian Ping tentu saja mengharap kemenangan untuk Tian Yong Hiang Chu. Tetapi ketegangan yang semakin memuncak antara dua orang Hiang Chu HWL Yong Pang itu ternyata tidak sampai meledak menjadi suatu perkelahian. Meskipun perasaan marah sudah menguasai diri kedua orang bertopeng itu, namun mereka masih dapat menahan diri untuk tidak berkelahi dengan ditonton oleh bawahan mereka, apalagi disaksikan pula oleh orang luar yang bukan anggota. Hal itu tentu merugikan nama HWL Yong Pang sendiri. Tian Yong Hiang Chu kemudian menarik napas panjang untuk melegakan dadanya yang terasa pepat. Katanya dengan suara selunak mungkin. Sudahlah, Ji Su Heng, pertengkaran di antara kita sendiri hanyalah akan menjadi bahan tertawaan orang luar saja. Apa yang ku katakan tadi hendaklah Ji Su Heng sudi menjadikannya bahan pertimbangan. Kita masih sempat memperbaiki nama baik HWL Yong Pang, meskipun saat ini nama HWL Yong Pang sudah terlanjur dimusuhi oleh sebagian besar para kesatria dunia persilatan. Namun agaknya kakak seperguruannya justru masih berkeras kepala, sahutnya dengan ketus, persetan dengan orang-orang munafik yang menamakan dirinya kaum kesatria itu. Suatu saat nanti, seluruh dunia persilatan harus berlutut kepada kita dan mengakui kekuasaan kita. Tian Yong Hiang Chu mengjeleng-gelengkan kepalanya dengan sikap putus asa. Agaknya dia kehabisan akal juga untuk memberi pengertian kepada Ji Su Hengnya itu. Katanya, Toa Su Heng sendiri pun kira tidak punya cita-cita demikian. Tel Yong Hiang Chu mendengus dingin, katanya, itu tafsiranmu sendiri, Sam Su Te. Sekarang kau jangan menghalangi Teng Su Chia untuk melaksanakan tugasnya membereskan kedua tikus Soat San Pei dan Xiao Lin Bei yang telah berani menentang kita itu. Kata-kata terakhir itu nyaris merupakan suatu putusan hukuman mati buat Wihang dan Wilian. Tetapi mereka tidak merengek-rengek minta ampun, apalagi mencoba memperpanjang umur dengan memohon perlindungan dari Tian Lyong Hiang Chu, sebab betapapun juga Wihang dan Wilian masih punya harga diri sebagai putra-putri Ki yang setai hiap dan murid-murid dari maha guru-maha guru terkenal zaman itu. Daripada memohon ampun, mereka lebih bertekad untuk bertempur mati-matian, apapun yang terjadi. Sedangkan Teng Kiao Po menunjukkan sikap gembira ketika mendengar ucapan Tian Lyong Hiang Chu itu. Cepat dicabutnya tongkat besinya yang tadi ditancapkannya di tanah itu, sambil menyahut, hamba menyambut perintah Hiang Chu dengan senang hati. Lalu ia menyeringai buas kepada Wihang dan Wilian, sambil melangkah maju setapak demi setapak dengan nafsu membunuh yang terpancar pada sepasang matanya. Geramnya, kali ini bukan pertandingan lagi, sebab aku telah menerima perintah untuk membinasakan kalian. Tentu saja kalian akan diperbolehkan melawan. Nah, bersiaplah. Tetapi pada saat Ang Mo Cho Aong Teng Kiao Po sudah siap bertindak untuk memuaskan nafsu haos darahnya, kembali terdengar Tian Lyong Hiang Chu berseru mencegah, tahan. Te Lyong Hiang Chu menggeram marah, Sam Sute, jika sekali ini kau berani menghalangi kemauanku lagi, maka akan kuanggap kau langsung menantang diriku. Gertakan itu ternyata tidak begitu mempan kepada diri Tian Lyong Hiang Chu. Kata Tian Lyong Hiang Chu sambil tertawa, Jangan cepat-cepat naik darah dulu, Ji Su Heng. Tindakanku mencegah hal ini justru untuk menjaga agargi. Kemudian hari Ji Su Heng tidak mengalami kesulitan, sebab Ji Su Heng harus tahu lebih dulu siapakah kedua calon korbanmu itu. Aku tahu mereka murid Soat Sanpei dan Xiao Limpei. Kepada mereka aku tidak takut seujung rambut pun. Bukan itu yang ku maksud, Ji Su Heng, tetapi kesulitan yang bakal merepotkan Ji Su Heng itu adalah kesulitan yang datangnya dari Toa Su Heng sendiri. Nah, beranikah Ji Su Heng melawan Toa Su Heng? Te Lyong Hiang Chu nampak terkejut. Apa maksudmu serunya? Sahut Tian Lyong Hiang Chu, kedua orang ini bernama Marga Tong, itu artinya sama dengan nama Marga dari Toa Su Heng. Mendengar jawaban adik seperguruannya itu, terbahak-bahaklah Te Lyong Hiang Chu, hahaha, Sam Su Te, hanya dengan alasan selemah itu kau mencoba menyelamatkan kedua tikus kecil ini. Apa hubungannya orang yang bernama Marga sama? Di dunia ini terdapat ribuan orang. Yang satu sama lain punya nama Marga yang sama, hal itu sudah lumrah. Tetapi Tian Lyong Hiang Chu melanjutkan kata-katanya dengan tenang, ucapanku belum selesai, Ji Su Heng. Kedua anak Shitong ini bukan saja bernama Marga sama dengan Toa Su Heng, bahkan kota kelahiran mereka pun sama dengan Toa Su Heng, yaitu An Yang Xia, kali ini Te Lyong Hiang Chu tidak berani memandang enteng lagi biarpun perubahan air mukanya tidak terlihat karena tertutup oleh topeng tengkoraknya, namun jelas sekali bahwa ia merasa kaget. Bentaknya dengan penasaran, Sam Su Te, kau jangan mengarang cerita yang bukan-bukan untuk menakut-nakuti aku. Toa Su Heng adalah seorang yang sebatang kara, ku kira kedua tikus ini tidak ada hubungan apapun dengannya. Meskipun suaranya dibuat semantap dan segarang mungkin, tetapi jelas Te Lyong Hiang Chu ini mulai dirambati perasaan bimbang antara percaya dan tidak percaya akan ucapan adik seperguruannya itu. Kelemahan ini agaknya cukup diketahui oleh Tian Lyong Hiang Chu yang lalu mendesaknya lagi, aku tidak menakut-nakutimu, Ji Su Heng. Tetapi aku sudah menyelidiki dan yakin bahwa kedua orang Shitong ini ada hubungan erat dengan Toa Su Heng. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, jangan sampai Ji Su Heng salah tindakan dan kelak akan membahayakan nama Ji Su Heng sendiri. Orang yang bersembunyi di balik topeng Te Lyong Hiang Chu itu meskipun bersikap garang, namun sebenarnya mempunyai hati yang lemah. Gertakan halus dari Tian Lyong Hiang Chu itu benar-benar termakan ke dalam hatinya. Meskipun kepandainya cukup tinggi, tetapi ia tidak akan berani untuk cari perkara terhadap Toa Su Hengnya yang berkepandain lebih tinggi. Akhirnya Te Lyong Hiang Chu memutuskan untuk tidak menyerempet bahaya. Katanya, Baiklah, Sam Su Te, mengingat kau begitu membela kedua tikus kecil itu, biarlah kali ini aku mengampuninya. Tetapi jika lain kali mereka berani menentang HWL Lyong Pang lagi, sudah tentu aku tidak akan bersikap selunak ini. Camkanlah ini baik-baik. Tian Lyong Hiang Chu berkata sambil tertawa, putusan Ji Su Heng kali ini cukup bijaksana. Baiklah, urusan di sini sudah selesai. Marilah kita segera menuju ke LEM Chang untuk berkumpul dengan Toa Su Heng dan Si Su Te, adik seperguruan keempat, yang tentu sudah lama menunggu kita. Sedangkan kepada Wi Hang dan Wi Lian, Tian Lyong Hiang Chu memesan, hati-hatilah, janganlah bertindak sembarangan. Ada banyak orang yang mengharapkan agar kalian selalu berada dalam keadaan selamat. Ucapan Tian Lyong Hiang Chu itu seakan mengandung maksud tertentu, membuat Wi Hang dan Wi Lian merasa heran. Hampir bersamaan kakak beradik itu bertanya, apa maksudmu? Namun Tian Lyong Hiang Chu tidak menyahut dan berkelebat pergi, dalam beberapa kali lompatan saja ia telah tidak terlihat bayangannya lagi. Sementara orang-orang HWL Yong Pang yang lain pun telah berjalan semakin menjauhi tempat itu. Tang Kyaopo dan Song Kim beberapa kali masih menoleh ke arah mereka dengan perasaan penasaran. Sebaliknya Tian Ping juga memandang kepergian Song Kim dengan dendam membara di hatinya, tetapi putri Tian Xin Wei itu menyadari bahwa saat itu memang belum tepat saatnya untuk membalaskan dendam mayahnya. Tubuh Tian Ping sudah agak kuat setelah tadi ia terkena sambaran pukulan Ang Mo Chow Aung. Wajahnya masih nampak agak pucat, namun untung ia tidak sampai keracunan oleh Ang Setok Jiu yang hebat itu, karena tadi Tian Ping hanya tersambar oleh hujung lengan jubah Teng Kyaopo saja, bukan langsung kena tangannya. Saat itu sudah tengah hari lewat, matahari sudah bergeser meninggalkan puncak langit dan setapak demi setapak turun ke sebelah barat. Ketiga orang muda itu kini merasakan betapa lelah dan laparnya tubuh mereka yang telah mengalami pertempuran beruntun sejak kemarin. Malam, bekal yang dibawa oleh Li Hang tak bersisa sedikitpun, karena jatuh berceceran ketika mengejar orang-orang HWL Yongpang. Kutubuku, biarlah aku akan mengobati Tachi ini, karena mungkin masih ada sisa racun di tubuhnya, kata Willian kepada kakaknya. Dan kau cobalah cari makanan apa saja di sekitar tempat ini untuk mengisi perut kita. Wihang yang telah merasa lega karena perginya musuh, kini bisa tertawa dan bergurau, Huh, baru kali ini ada seorang adik yang menyuruh kakaknya dan Kero menyuruh pun begitu kurang ajar, dan meskipun dengan pura-pura menggerutu, toh ia beranjak juga dari tempat itu untuk melaksanakan permintaan adiknya. Sementara itu Willian mencoba mengurut beberapa jalan darah di badan Cian Ping untuk melancarkan beberapa jalan darah bekas totokan yang belum lancar sepenuhnya. Lalu diberikannya pula sebuti robot pelung Xiao Hoan Tan buatan kuil Xiao Lim yang terkenal kemanjurannya untuk menguatkan badan itu. Muka Cian Ping yang tadinya pucat itu kini berangsur-angsur menjadi bercahaya merah. Terima kasih, kata Cian Ping kepada Willian dengan tulus. Sebetulnya tadi Cian Ping sudah merasa agak cemburu ketika melihat munculnya Wihang itu dengan didampingi seorang gadis sayu. Namun setelah mendengar percakapan akrab antara Wihang dan Willian mengertilah Cian Ping bahwa gadis yang dicemburui itu ternyata adalah adik iparnya sendiri. Diam-diam ia menjadi malu sendiri karena punya perasaan cemburu tadi. Kini, sementara Willian mengobatinya, Cian Ping memperhatikan Willian dengan saksama. Dilihatnya seraut wajah ayu yang agak mirip dengan Wihang, dan meskipun wajah itu cukup ayu namun kulitnya tidak seputih gadis-gadis pingitan yang tidak pernah terkena sinar matahari. Sedang sinar matanya maupun bentuk bibirnya menandakan bahwa adik Wihang ini adalah seorang gadis yang berhati keras dan penuh keberanian, bahkan nampaknya lebih keras dari Wihang yang laki-laki. Diam-diam. Cian Ping menjadi kagum bukan main kalau mengingat bahwa gadis dengan muka seayu itu ternyata sanggup juga bertempur bagaikan harimau kelaparan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Willian yang merasa dirinya sedang diamat amati itu segera mengangkat mukanya, tanyanya sambil tertawa, sudah selesai kau lihat diriku atau belum? Melihat sikap akrab dan santai dari Willian itu, untuk sejenak Cian Ping lupakan urusan-urusan yang menyedihkan hatinya. Sahutnya sambil tertawa pula, sayang aku bukan seorang laki-laki, andai kata aku seorang laki-laki maka matipun aku rela untuk memperebutkan dirimu, kau pun cantik sekali. Pantaskah kaku begitu kebuahkan ketika kau dibawa oleh orang-orang HWL Yongpang itu? Wajah Cian Ping menjadi semigurat merah oleh pujian Willian itu, sahutnya, Ahang sering bercerita kepadaku, katanya ia mempunyai seorang adik yang jahil dan suka menggoda. Orang lain. Ternyata cerita Ahang itu tidak berdusta. Begitulah, dalam waktu singkat saja kedua orang gadis yang baru saja mengalami suka duka bersama itu telah menjadi sangat akrab, seolah telah saling mengenal beberapa tahun sebelumnya. Tanya Cian Ping kemudian, adik Lian, menurut cerita Ahang kau telah terpisah dari dia ketika sedang bertempur menghadapi sekelompok pembunuh bayaran. Bahkan menurut Ahang kemungkinannya kecil sekali untuk bertemu lagi denganmu, sekarang entah bagaimana kau masih selamat dan bahkan dapat berkumpul lagi dengan kakakmu. Tian Yang Maha Adil telah menyelamatkan umatnya yang tidak berdosa, sahut Willian. Dari keadaan terancam musibah, aku malahan berbalik mendapatkan keuntungan besar, sebab aku kemudian ditolong oleh Rahib Hang Tai dari Siolimbe dan diangkat menjadi muridnya. Dapatnya aku bertemu dengan Wihang kembali adalah karena beberapa hari yang lalu aku datang ke Taibeng, tujuannya untuk menyampaikan surat suhuku kepada Cian Lopio Tau. Sayang sekali aku terlambat datang sehingga Cian Lopio Tau telah menemui bencana di tangan orang-orang HWL Yongpang itu. Aku mengejar orang-orang HWL Yongpang ke arah sini, dan di padang perdu ini pula aku menemui Ahang sedang kebingungan mencari jejak para penculitmu itu. Maka kami pun bergabung. Mengingat akan peristiwa-peristiwa menyedihkan yang dialaminya dalam beberapa hari belakangan ini, wajah Cian Ping menjadi sangat murung. Namun dia berusaha keras untuk tidak meneteskan air matanya, ia menyadari memang demikianlah jalannya roda kehidupan, baru saja naik ke atas dan dalam sekejap kemudian telah terjungkir balik ke bawah. Baru beberapa hari Cian Ping menikmati kebahagiaan karena kembalinya Tong Wihang ke kota Taibeng, lalu malah petaka pun datang menggantikan kebahagiaan itu, berupa munculnya orang-orang HWL Yongpang. Melihat Cian Ping bersedih, William mencoba menghiburnya, aku ikut sedih dan menyesali atas gugurnya ayahmu, kakak Ping. Aku pun pernah mengalami kesedihan serupa itu pada kira-kira dua tahun yang lalu. Dari sebuah keluarga yang hangat dan penuh kegembiraan, tiba-tiba saja aku dan kakakku terbanting ke suatu kancah gelombang keganasan dunia persilatan yang tak kenal ampun ini. Namun dengan keteguhan jiwa kita, kita pasti akan sanggup mengatasi semua gelombang ini, merasa mendapat teman senasib. Cian Ping menggenggam tangan William dengan perasaan terharu, tapi sekaligus juga merasa mendapat aliran kekuatan batin untuk menghadapi musibah itu. Kata Cian Ping kemudian, adik Lian, jika kelakau dan kakakmu pergi ke Anyang Xia untuk menuntut balas kepada orang yang bernama Xia Thubun itu, aku akan ikut bersama kalian. Aku sudah mendengar cerita tentang jahatnya orang itu, dan aku ingin menghadiahkan beberapa bacokan ketubuhnya untuk membalaskan sakit hati orang tuamu. Di luar dugaan Cian Ping, tiba-tiba nampak William menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata dengan tenangnya, aku memang ingin balik ke Anyang Xia. Tetapi hanya karena rindu kampung halaman dan ingin mencari makam ayahku, sama sekali bukan untuk membalas dendam. Ah, apakah tamu Cian Ping sangat tercengang mendengar jawaban itu, seakan-akan ia tidak percaya lagi kepada pendengarannya. Sahut William dengan tetap tenang seperti tadi, dulu aku begitu membenci Xia Thubun, tetapi sekarang ini setitik pun aku tidak mendendam atau membencinya. Dendam dan kebencian hanya akan merampas ketenangan batinku sendiri, sedikit pun tidak menguntungkan, berkerutlah alis Cian Ping mendengar jawaban itu, Kau sama sekali tidak mendendam kepada orang yang telah menghancurkan kebahagiaan keluargamu itu. Kau sama sekali tidak ingat akan sakit hati orang tuamu. Jika kau tidak membenci musuhmu, kenapa kau juga membunuh orang-orang HWL Yongpang ini? Jika aku membenci orang HWL Yongpang, terkutuklah aku. Aku membunuh mereka bukan karena membenci, melainkan karena sangat terpaksa, demi ketenteraman hidup masyarakat. Orang-orang HWL Yongpang itu bagaikan serigala-serigala buas yang berkeliaran di tengah-tengah domba-domba yang lemah. Untuk melindungi domba-domba itu tentu saja kita tidak dapat bersikap lemah-lembut kepada serigala-serigala itu, karena mereka justru akan menggigit kita. Kita harus memerantasnya. Sikapku terhadap Ciatubun juga sama. Jika dia masih saja merupakan serigala bagi sesamanya yang lemah, aku akan memperingatkannya dan jika tidak berhasil akanku berantas. Tetapi jika dia telah menjadi seorang yang berguna bagi sesamanya, aku tidak akan membuka-buka urusan masa lalu lagi. Biarlah dia tetap hidup dan biarlah masyarakat di sekitarnya menikmati manfaat dari hidupnya itu. Jika aku membunuhnya justru aku telah merugikan masyarakat. Cian Ping adalah putri Cian Xin Wei, tokoh yang terkenal karena sikapnya dalam menghadapi kaum Liok Lim, Rimba Hijau. Biasanya ia hanya mendengar falsafah hutang darah bayar darah, kekerasan dibayar dengan kekerasan pula. Namun kini mendengar falsafah baru yang diucapkan oleh Willian itu terketuklah hatinya. Namun alangkah sulitnya jika ia harus melupakan begitu saja akan kematian ayahnya yang begitu menyedihkan itu. Dalam pada itu Tong Wi Hang telah muncul kembali dengan menjinjing telinga dua ekor kelinci yang berhasil ditangkapnya dengan jalan dilempar dengan batu itu. Willian segera menyambut kelinci-kelinci itu dan berkata, Ha, binatang-binatang yang cukup gemuk. Biarlah kumatangkan kedua binatang ini, tetapi Ahang akan mendapat pekerjaan baru. Tolong kau kuburkan mayat-mayat itu, rasanya nafsu makanku menjadi hilang jika harus makan sambil ditunggui mayat-mayat itu. Begitulah, sementara si adik menguliti kelinci dan membuat api, maka Wi Hang sebisa-bisanya. Mengubur mayat kedua saudara Chong dari Soateng itu, juga batok kepalaan Siolun yang tanpa tubuh itu. Diam-diam ngeri juga Wi Hang kalau membayangkan betapa kejamnya orang yang bernama Ang Mo Chao Ong itu. Kalau terhadap orang segolongannya sendiri saja ia sanggup bertindak sekejam itu, bagaimana kalau terhadap lawan-lawannya? Orang sekejam itu masih berkeliaran dengan bebas di dunia persilatan, hal itu benar-benar bukan sesuatu yang patut digembirakan. Ketiga orang muda itu terpaksa harus satu malam lagi menginap di tengah padang perdu itu, sebab matahari telah keburu turun di ufuk barat. Untunglah masih ada sisa-sisa kayu bakar yang ditinggalkan oleh orang-orang HWL Yong Pang itu, sehingga mereka bertiga dapat membuat api unggun untuk mengusir hawa dingin dan menakut-nakuti kawanan anjing liar. Bagian ke-28. Orang-orang Tiong Gipiau Heng menyambut kedatangan Wi Hang bertiga dengan perasaan syukur bercampur haru. Bersyukur karena Cian Ping ternyata berhasil direbut kembali dengan tak kurang suatu apa, setelah hampir lima hari lima malam berada dalam tangan orang-orang HWL Yong Pang. Terharu karena mengingat nasib gadis itu yang baru saja ditinggal mati ayahnya. Dengan tergopoh-gopoh Can Lotoa, Piao Su tua kepercayaan Cian Sinwi itu, menyambut datangnya Cian Ping. Seperti seorang ayah yang menemukan kembali anaknya, ia memeluk Cian Ping dengan menangis terisak-isak. Ketiga orang yang baru datang dari padang perdu itu kemudian dibawa masuk ke ruangan tengah, di mana peti jenazah Cian Sinwi masih terbujur di situ, sebab penguburannya menunggu kembalinya Cian Ping atau Wi Hang. Cian Ping menguatkan hati melihat peti jenazah ayahnya itu, namun ketika ia berlutut untuk memberi hormat, tak tertahan lagi Cian Ping jatuh pingsan karena sedihnya. Ia segera digotong masuk oleh beberapa orang pelayan wanita. Tong Wilian pun membantu usaha menyadarkan Cian Ping dengan mengurut-urut tubuhnya. Demikianlah suasana kesedihan dan perkabungan terasa meliputi gedung Tiong Gipiao Hang yang megah itu. Tetapi di tengah-tengah perkabungan itu orang-orang masih bisa bersyukur untuk nasib baik Cian Ping. Malam itu tokoh-tokoh Tiong Gipiao Hang mengadakan perundingan di loteng ruangan belakang yang tertutup. Meskipun perundingan itu khusus buat para pengurus Tiong Gipiao Hang, namun Ngi Hang dan Wilian dia undang hadir pula dalam pembicaraan itu, karena dianggap telah berjasa besar bagi Tiong Gipiao Hang dari berbagai kota. Sedangkan Cian Ping sebagai ahli waris satu-satunya dari mendiang Cian Sinwi, justru tidak hadir karena kesehatannya yang belum memungkinkan untuk ikut berpikir keras. Pembicaraan berlangsung sampai tengah malam lewat, dan akhirnya menghasilkan dua keputusan. Keputusan pertama, jenazah Cian Sinwi akan dimakamkan lusa hari, mengingat bahwa semua keluarga dekat maupun jauh sudah berkumpul di Taibeng, begitu pula semua pemimpin cabang-cabang Tiong Gipiao Hang. Keputusan kedua, mengingat bahwa Tiong Gipiao Hang bukan suatu aliran persilatan melainkan lebih bersifat perusahaan dagang, maka yang akan ditetapkan sebagai pengganti Cian Sinwi haruslah orang dalam yang ngerat hubungannya dengan almarhum. Dengan persetujuan umum, akhirnya ditetapkan bahwa Tong Wi Hang sebagai calon menantu Cian Sinwi akan diserahi pengelolaan Tiong Gipiao Hang lebih lanjut. Tong Wi Hang dengan rendah hati menerima pengangkatan itu, namun ia mengajukan dua syarat. Pertama ia minta didampingi oleh beberapa tokoh tua Tiong Gipiao Hang yang cukup berpengalaman, mengingat dirinya belum tahu apa-apa tentang urusan Piao Hang. Kedua, Wi Hang minta agar. Sementara waktu pengelolaan Piao Hang diserahkan dulu kepada Kian Loto A, karena Wi Hang sendiri masih punya tugas-tugas keluarga dan pribadi yang belum diselesaikan. Kedua permintaan Wi Hang itu dapat disetujui, bahkan para pemimpin cabang menghargai sikap rendah hati dari si pemimpin baru mereka itu. Dengan demikian peti jenazah Cian Sinwi masih akan dibaringkan di gedung itu satu hari lagi. Sementara segala persiapan untuk upacara pemakaman pun disediakan dengan saksama. Keesokan harinya, para pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah pun semakin berlimpah, apalagi setelah umum mengetahui hari itu adalah hari terakhir kesempatan untuk memberi hormat. Begitu hebat Wi Bawa Cian Sinwi dalam dunia persilatan di wilayah Kengpak, sehingga para pelayat yang datang bukan hanya dari Taibeng tetapi juga dari tempat-tempat yang jauh. Untuk menampung para tamu dari jauh, Pong Wi Hang sebagai pimpinan baru Tiong Gipiao Hang telah memerintahkan anak buahnya agar memborong seluruh kamar-kamar penginapan di kota Taibeng. Ternyata itu pun masih belum dapat menampung sepenuhnya para tetamu. Sehingga para tamu terpaksa agak berdesakan dalam kamar penginapannya. Ada yang satu kamar ditempati sampai lima atau enam orang, untungnya para tetamu itu bukan orang-orang yang rewel. Bersamaan dengan menyebarnya berita kematian Cian Sinwi, tersebar pula berita tentang keberanian dan kegagahan Tong Wi Hang dan adiknya yang telah berhasil merampas Cian Ping dari tangan orang-orang HWL Yongpang. Timbul pula harapan di kalangan kaum Liu Klim, Rimba Hijau, bahwa pemimpin baru Tiong Gipiao Hang ini akan bersikap lebih lunak dari pendahulunya. Selama kepemimpinan Cian Sinwi sudah sering kaum Rimba Hijau ini menelan pil pahit dari Tiong Gipiao Hang. Menjelang tengah hari, mendadak muncul serombongan tetamu yang cukup menarik perhatian. Tamu-tamu itu terdiri dari lima orang yang semuanya berpakaian seragam prajurit kerajaan Beng. Dan menilik seragamnya yang agak mentereng, dapat disimpulkan bahwa kelima orang itu bukan prajurit-prajurit dari kesatuan biasa, melainkan dari pasukan khusus yang hanya terdapat di ibu kota. Seragam mereka jauh lebih gagah dari prajurit-prajurit biasa, sedang sikap mereka pun menunjukkan bahwa mereka lebih tangguh dari prajurit-prajurit biasa. Pemimpin dari rombongan kecil prajurit kerajaan itu adalah seorang anak muda berumur kira-kira 24 atau 25 tahun, bertubuh tegap kuat, berwajah angker dan berwibawa. Di pinggang kirinya tergantung sebatang golok. Pada zaman pemerintahan Kaisar Chong Cheng itu, pada umumnya kaum prajurit atau pejabat kerajaan kurang disenangi oleh orang-orang dari kalangan persilatan, sebab umumnya prajurit kerajaan itu dianggap sebagai penindas-penindas rakyat. Tetapi Tiong Gipiau Heng bukan aliran persilatan melainkan suatu perusahaan dagang, sehingga mau tidak mau hubungan dengan pihak pembesar negeri harus terpelihara baik demi kelancaran usaha. Kedatangan pembesar-pembesar tentara untuk memberi hormat kepada Tian Xinwi bukanlah hal yang aneh, tetapi kemunculan serombongan prajurit dari pasukan khusus di ibu kota benar-benar di luar dugaan dan cukup menarik perhatian. Tong Wihang yang bertindak mewakili Tiong Gipiau Heng, segera menyambut keluar begitu mendengar tentang datangnya rombongan pasukan khusus itu. Begitu berhadapan dengan pemimpin rombongan prajurit itu, terkejutlah Wihang. Serunya, Ki, kiranya Ting, Ting Tai Jin. Perwira muda yang memimpin rombongan prajurit itu tersenyum dan berkata, Saudara Tong, ayahmu dan ayahku bersaudara angkat, kenapa kau memanggil Tai Jin kepadaku? Hendaknya kau tidak terlalu sungkan. Oh, ya, aku sudah mendengar berita tentang pengangkatanmu sebagai pemimpin baru Tiong Gipiau Heng. Aku mengucapkan selamat. Sikap perwira muda yang dipanggil Ting Tai Jin itu ternyata begitu akrab dan hangat, berbeda dengan sikap orang-orang kerajaan pada umumnya. Sebaliknya ternyata Wihang menanggapi sikap Ting Tai Jin itu dengan dingin dan tawar sekali. Beberapa tokoh Tiong Gipiau Heng yang melihat sikap Wihang itu diam-diam merasa cemas bahwa sikap Wihang itu akan membawa kesulitan besar di kemudian hari. Sikap Kakutong Wihang itu sebenarnya punya alasan tersendiri. Wihang ingat kejadian kira-kira dua tahun yang lalu, ketika ia meninggalkan rumah Cian Sinwi tanpa pamit gara-gara pertengkaran dengan Song Kim waktu itu. Di luar kota Taibeng, Wihang dicegat oleh musuh besarnya, yaitu Tiong Tojin, yang hendak membunuhnya. Lalu muncul pula saat itu si paman angkat Ting Chiao Kun. Tetapi Seng paman ini bukan hendak menolong Wihang, malahan berkomplot dengan Tiong Tojin hendak membunuh Wihang bersama-sama. Untung saat itu Wihang dapat diselamatkan oleh Hang Kuan Hoshou dan Oh Yehutian. Kini Wihang bersikap dingin dan tidak bersahabat, karena perwira muda yang berdiri di hadapannya itu bukan lain adalah Ting Bun, putra Ting Chiao Kun. Hanya dengan mengingat kedudukannya sekarang sebagai pemimpin Tiong Gi Piao Heng, maka Wihang tidak berani bersikap kasar kepada rombongan tembok besar itu. Demi basa-basi ia pun mempersilahkan Ting Bun dan rombongannya untuk masuk ke ruang tengah dan bersembah yang di depan peti jenazah Cian Sinwi. Ting Bun adalah seorang yang bersifat jujur dan berjiwa terbuka, dengan setulus hati dia bersembah yang di depan jenazah Cian Sinwi, karena dia pun mengagumi kebesaran Cian Sinwi. Tetapi sikap Tong Wihang yang begitu tawar itu membuat Ting Bun merasa tidak enak sendiri. Kedatangannya ke gedung Tiong Gi Piao Heng itu sebenarnya hendak menanyakan pula beberapa masalah yang bersangkut paut dengan tugasnya sebagai perwira pasukan khusus, tetapi sikap Wihang membuat Ting Bun terpaksa membatalkan niatnya. Ting Bun dan keempat pengiringnya tidak lama di gedung Tiong Gi Piao Heng itu. Setelah mengucapkan ikut berduka cita dan menghormat sekali lagi ke peti jenazah, mereka pun berpamitan dan berlalu dari situ. Begitu kelima orang itu pergi, menggerutulah Wihang, heran sekali, orang syuting itu ternyata masih punya muka juga untuk menemui aku. Benar-benar bermuka tebal. Ken Lo Toa yang kebetulan berdiri di dekat Wihang dan mendengar gerutunya itu lalu bertanya, kehadiran lima orang prajurit dari pasukan khusus kerajaan Beng itu memang sangat diluar dugaan. Entah ada hubungan apa antara mereka dengan Chong Piao tahu, kenapa nampaknya sudah saling mengenal? Terhadap orang tua yang pernah menjadi kepercayaan Cian Sinwi ini, Wihang tidak sanggup untuk berbohong. Katanya, perwira muda itu bernama Ting Bun. Ayahnya Ayang. Bernama Ting Chiao Kun adalah saudara angkat dari mendiang ayahku, jadi ayah Ting Bun itu adalah paman angkatku. Tetapi Ting Chiao Kun itu justru sangat tega mengincar nyawaku hanya karena ingin memiliki sejilid kitab ilmu pedang soat sanpe yang dikiranya selalu kubawa. Paman Ken, coba pikir, pantaskah paman angkat seperti itu dihormati? Ken Lo Toa mengangguk-anggukan kepalanya, lalu berkata, seorang angkatan tua yang tidak menghargai martabatnya sendiri dan sama sekali tidak pantas untuk dihormati. Kata pepatah, harimau tidak beranak anjing dan anjing tidak beranak harimau. Tetapi pepatah ini tidak berlaku seluruhnya untuk setiap orang. Wihang mengerutkan alisnya, apa maksud paman Ken tanyanya? Sahutkan Lo Toa dengan hati-hati, maaf, Chong Piao tahu, menurut pendapatku, perwira muda Ting Bun tadi agaknya adalah seorang jujur dan mempunyai sifat-sifat kesatria. Dan menurut pandangan metu, tuaku, dia nampaknya bukan jenis manusia yang suka berlaku licik. Wihang menarik napas. Hem, pandangan metu bisa mengelabui. Dulu ketika aku dan adikku masih terlunta-lunta di dunia persilatan, kami segera mencari Ting Chiao Kun dengan harapan akan mendapat naungan sementara, dan orang syuting itu pun menerima kami berdua dengan muka yang manis serta sikap yang luar biasa ramahnya. Siapa tahu di balik sikapnya itu dia hanyalah seekor serigala berbulu domba. Aku tidak ingin tertipu untuk kedua kalinya. Rupanya Ken Lotoa segan berdebat lagi dengan pemimpinnya itu, terpaksa dia hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam pada itu, seorang penerima tamu telah melaporkan tentang datangnya seorang tamu lagi. Wihang dan Ken Lotoa segera menyambut keluar. Tamu yang datang kali ini ternyata adalah seorang muda pula, seusia dengan Wihang dan bermuka tampan pula. Pakaiannya terdiri dari bahan-bahan yang mahal, penampilannya secara keseluruhan menyatakan bahwa dia adalah seorang yang kaya raya. Munculnya anak muda hartawan itu pun tidak terlalu mengherankan sebab Tiong Gipiau Heng sudah terlalu sering berhubungan dengan kaum hartawan yang biasanya minta dikawalkan harta bendanya. Namun aneh, Pong Wihang justru punya kesan tersendiri terhadap anak muda hartawan itu seperti sudah pernah dikenalnya, begitu pula gerak-geriknya. Sayang sekali Wihang sudah lupa bila mana dan di mana ia pernah melihatnya. Selesai bersembah yang di depan peti jenazah Cian Sinwi, anak muda hartawan itu segera mendekati Tiong Wihang dan berkata sambil tersenyum ramah, Pong Cong Piao Tau, jika Cong Piao Tau punya sedikit waktu, sudikah Cong Piao Tau meluangkan sedikit waktu untuk berbicara denganku? Sekali lagi Wihang mengamat-amati tamu-tamunya itu, dan kembali ia menemukan satu keistimewaan dari tamu muda ini. Sinar matanya tajam berkilat-kilat, menandakan bahwa anak muda hartawan ini memiliki tingkatan tenaga dalam yang cukup hebat. Wihang heran bukan main, sebab biasanya kalau anak hartawan itu sulit untuk jadi di dalam kalangan dunia persilatan, sebab biasanya mereka kurang tekun berlatih dan terlalu dimanja dalam kemawahan. Tetapi anak muda yang berdiri di depan Wihang itu agaknya merupakan suatu perkecualian. Sahut Wihang tidak kurang hormatnya, silakan Tuan berbicara, aku akan mendengarkannya. Anak muda hartawan itu menampilkan sikap serba salah, lalu berkata sambil tertawa canggung, Maaf, Chong Piao Tau, barangkali aku terlalu rewel, tetapi aku mohon dengan sangat agar bisa berbicara hanya empat metu dengan Chong Piao Tau. Apakah urusannya begitu penting? Sangat penting, bahkan menyangkut urusan pribadi Chong Piao Tau sendiri. Urusan ini menyangkut seseorang yang sangat dekat hubungannya dengan Chong Piao Tau. Tanpa sadar Wihang menjadi semakin tertarik kepada anak muda hartawan yang aneh itu. Tanyanya, siapakah orang itu? Anak muda hartawan itu menjawab dengan kalem, sepatah demi sepatah kata tanpa meninggalkan senyuman ramahnya, Pong Wisiang. Jika ada halilintar meledak di pinggir telinga Wihang, barangkali tidak sekaget ketika mendengar nama itu. Cepat ia memanggil Kian Lotoa supaya mendekat, lalu pesannya kepada orang tua itu, Paman Kian, tolong kau gantikan tugasku sebentar untuk menyambut para tetamu, aku akan berbicara dengan saudara ini tentang sesuatu yang sangat penting. Jangan sekali-sekali kurang menghormat kepada tetamu. Melihat Chong Piao taunya yang begitu bersungguh-sungguh itu, heran juga perasaan Kian Lotoa, agaknya tetamu muda yang aneh itu memang merupakan orang penting bagi Chong Piao taunya. Tetapi Kian Lotoa tidak banyak bertanya lagi dan langsung menerima tugas itu. Kita akan berbicara di ruangan belakang, kata Wihang kepada anak muda hartawan itu. Lalu ia melangkah mendahului sambil menggandeng tangan anak muda itu ketika Wihang bertemu dengan seorang pelayan yang sedang berada di halaman tengah, Wihang segera berkata kepada pelayan itu, Hi, kau, kau panggillah Nona Alian dan suruhlah dia menyusul aku ke ruangan kitab di sebelah timur. Ada hal yang sangat penting yang harus dibicarakan. Anak muda hartawan itu menurut saja tangannya ditarik Wihang sampai ke ruangan kitab sebelah timur, yang letaknya memang di bagian belakang dari gedung besar itu. Tidak lama kemudian kedua orang muda itu telah duduk berhadap-hadapan di ruangan itu, muka Wihang nampak tegang menanti berita apa yang akan dibawa oleh tamunya itu. Sebelum kedua orang itu mulai berbicara, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa menuju ruangan itu, lalu pintu didorong dari luar dan masuklah Wihang dengan wajah yang tegang pula. Sebenarnya gadis itu hendak langsung. Bertanya kepada kakaknya tentang urusan penting apa yang dimaksud, tetapi ketika melihat adanya seorang tetamu muda yang belum dikenalnya juga sedang berada dalam ruangan itu, terpaksa Wilian mengurungkan maksudnya untuk bertanya. Di luar dugaan Wihang maupun Wilian, pemuda hartawan itu menyambut kedatangan Wilian dengan senyum ramah dan panggilan yang sangat akrab, Selamat bertemu, Alian, lupakah kau kepadaku? Tentu saja kakak beradik itu sangat heran melihat sikap anak muda hartawan itu, sebab panggilan Alian hanya diucapkan oleh orang-orang yang sudah akrab dengan gadis itu. Tetapi kenapa pemuda itu bersikap demikian pula? Apa maksud tujuannya? Siapakah saudara ini? Tanya Wilian, Anak muda hartawan itu tertawa, Ternyata kau juga lupa kepadaku, Ahong, padahal kita adalah satu kampung halaman. Aku adalah sahabat dekat kakak kalian, Ah Siang, dan dulu sering juga aku bermain-main di rumah kalian. Kau, tentu masih ingat kepada Siang Kuan Hong, yang rumahnya di pinggir pertigaan jalan yang hanya satu-satunya pertigaan di andian yang siap itu. Siang Kuan Hong serui Hang sambil menepuk pahanya. Pantas ketika kau datang tadi aku merasa pernah mengenalmu. Kiranya kau adalah Siang Kuan Hong yang sering juga dipanggil Hong, sehingga nama panggilan kita adalah sama. Anak muda hartawan itu tertawa. Betul, sahutnya. Wee Hang ingat bahwa kakaknya punya teman-teman yang terdiri dari anak-anak muda berandalan, sama berandalnya dengan Wee Siang sendiri, yang sering membuat keonaran di andian yang siap dan bahkan sering pula mengacau sampai ke lemcang. Dan salah satu dari anak-anak muda berandalan teman kakaknya itu kini sedang duduk di depannya, meskipun sekarang Siang Kuan Hong nampaknya tidak mengesankan lagi sifat-sifat bengalnya yang dulu. Meskipun demikian hati Wee Hang berdesir juga ketika melihat bahwa samar-samar dijidat Siang Kuan. Hang terlihat selapis tipis warna kehitam-hitaman yang hampir tak terlihat, menandakan bahwa sekarang Siang Kuan Hong telah membekal ilmu sesat yang lihai. Selain itu dilihatnya mati Siang Kuan Hong kadang-kadang bersinar-sinar aneh, seakan-akan berubah warna menjadi kehijau-hijauan seperti mati kucing. Kesan anak muda berandalan sudah tak terlihat lagi pada diri Siang Kuan Hong, digantikan dengan kesan seorang tokoh silat yang lihai dan aneh. Tong Wee Hang menenangkan debaran jantungnya, lalu katanya dengan mencoba bersikap seakrat mungkin, ya, kau pun sering dipanggil Ahong, sehingga orang sering keliru jika memanggil kita berdua. Sementara itu, William yang sudah tidak sabaran itu segera menimbrung, Ahong, tadi kau mengatakan bahwa ada urusan penting. Urusan apakah itu? Wee Hang tersenyum kepada adiknya itu, sahutnya, Siang Kuan Hong membawa berita tentang kakak kesayanganmu yang bengal itu, hampir-hampir William melompat dari kursinya karena terkejutnya. Berita tentang Ah Siang. Benarkah itu? Tidak sedang bermimpikah aku serunya dengan perasaan meluap. Siang Kuan Hong agaknya cukup memahami kerinduan kakak beradik itu. Katanya, aku tahu kalian sangat rindu kepada Ah Siang. Tetapi bukan kalian saja yang rindu kepadanya, namun kakak kalian itu pun sangat rindu kepada kalian, kedua adiknya itu. Dimanakah dia sekarang? Bagaimanakah keadaannya? Sehat-sehatkah dia desak William dengan pertanyaan bertubi-tubi. Jawaban Siang Kuan Hong ternyata agak menimbulkan kekecewaan tentang dimanakah beradanya dia sekarang. Maaf, aku dipesan oleh Ah Siang agar tidak memberitahukan untuk sementara waktu. Tetapi tentang keadaannya, kalian boleh berlegah hati bahwa dia dalam. Keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Dia bergembira ketika mendengar bahwa adik-adiknya telah tumbuh menjadi pendekar-pendekar yang gagah perkasa. Kalian jangan kecewa bahwa aku tidak memberitahukan tempatnya, tetapi As Siang berkata bahwa tidak lama lagi di Allah yang akan menemui kalian, sebab diam-diam ia selalu memperhatikan gerak-gerak kalian. Benar-benar jawaban yang kurang memuaskan, tetapi sedikit banyak dapat juga memuaskan dahaga kerinduan Wihang dan Wihang kepada kakak mereka yang tadinya telah dianggap hilang itu. Tetapi mereka pun merasa agak heran bahwa Siang Kuan Hong yang nampaknya sudah berilmu tinggi itu ternyata masih mau disuruh oleh Tong Wihang, lalu entah bagaimanakah keadaan Wihang saat itu. Sementara itu Siang Kuan Hong berkata lagi, aku mengerti bahwa kalian tidak puas akan jawabanku ini, tapi memang hanya itulah yang dapat ku jawab, aku tidak berani melanggar pesan As Siang tentang apa yang boleh dikatakan. Dan apa yang tidak boleh dikatakan kepada kalian. Tapi itu bukan berarti As Siang yang tidak percaya kepada kalian. Bukan begitu, As Siang hanyalah terbentur pada suatu kesulitan yang belum bisa diatasinya sehingga terpaksa masih menyimpan beberapa rahasia terhadap kalian. Nah, kalian tentu dapat memakluminya bukan? Selain itu, aku membawa sebuah pesan dan sebuah pertanyaan untuk kalian, yang berasal dari As Siang. Sebuah pesan dan sebuah pertanyaan dari As Siang. Siang Kuan Hong mengangguk-anggukan kepalanya, ya, pesanannya kepada kalian memusuhi suatu golongan, hendaknya kalian dapat membedakan bahwa dalam golongan itu sendiri ada orang yang baik dan ada orang yang jahat, jangan dipukul rata saja. Begitulah pesannya kepada kalian. Pesan yang aneh, kata William sambil tertawa. Ada-ada saja As Siang ini. Tentu saja dalam bertindak apapun kami akan membedakan yang baik dan yang jahat, tidak menhantam koromo saja. Siang Kuan Hong tersenyum sambil menarik nafas. Pesan itu memang sangat sederhana, tetapi yang As Siang khawatirkan adalah jika kalian terbawa oleh arus dendam kalian sehingga pesan itu akan sulit kalian laksanakan. Tetapi baiklah tidak usah kita bicarakan lagi pesan itu, aku pun sudah cukup puas dapat menyampaikan pesan As Siang kepada kalian, sedang pelaksanaan pesan itu terserah kepada kalian sendiri. Sekarang As Siang juga akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kalian, dan mengharapkan jawaban tegas kalian. Apa pertanyaannya desak Wi Hong dan William penuh minat? Namun diam-diam dalam hati kakak beradik itu pun heran karena kakak mereka bertindak begitu penuh rahasia. Siang Kuan Hong memandang tajam-tajam muka Wi Hong dan William secara bergantian. Hilanglah senyum ramahnya yang terlihat sejak tadi, suaranya pun begitu bersungguh-sungguh dan mengandung tekanan, inilah pertanyaannya. Jika suatu saat As Siang mengobarkan pertempuran besar untuk melaksanakan cita-citanya menjunjung tinggi martabat margatong, maukah kalian berdiri di pihaknya? Jantung Wi Hong maupun William bagaikan berhenti berdenyut ketika mendengar pertanyaan itu, samar-samar mereka mulai merasa bahwa dibalik semua kejanggalan itu tentu sedang berlangsung suatu yang dasyat. Mereka tidak dapat segera menjawab pertanyaan itu. Mereka sudah cukup mengenal kakak mereka sebagai tukang membuat onar di Anyang Syah, dan sekarang entah apa lagi yang dimaksudkan dengan mengobarkan pertempuran besar untuk menjunjung martabat margatong itu. Suatu kekacauan lagi kah? Melihat kakak beradik itu sangat ragu-ragu dalam menjawab, siang keanhang menarik napas dalam-dalam, katanya dengan nada agak menyesal, memang pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Namun andai kata kalian sebagai adik-adiknya memahami apa yang terkandung. Sebagai isi hati kakak kalian yang luhaur itu, maka aku yakin bahwa kalian tanpa ragu-ragu lagi pasti akan berdiri di pihaknya. Cita-cita apakah sebenarnya yang sedang dikandung oleh Asyang tanya William menjajagi. Sahut siang keanhang, Asyang merasa sangat berdosa besar, sebab kelakuannya telah menyebabkan seluruh keluarga tong yang tadinya hidup tentram itu menjadi berantakan. Dia bertekad kuat akan menebus kesalahannya di masa lampau itu. Dia akan mengangkat derajat keluarga tong setinggi mungkin, sehingga mencapai martabat yang paling tinggi yang paling dimungkinkan untuk seorang manusia. Hati Wi-hang dan adiknya bergetar mendengar perkataan siang keanhang itu. Sesaat ruangan itu dicengkam oleh ketegangan, hanya jantung kakak beradik si tong itulah yang bergemuruh dalam meronggah dadanya masing-masing. Kemudian terdengar suara Wi-hang bertanya dengan suara yang masih agak gemetar, Ah, Hang, Ah, apakah, kesehatan Asyang Cu, cukup baik? Maksudku, maksudku kesehatan pikirannya. Muka siang keanhang tiba-tiba berubah jadi dingin membesi, sepasang matanya pun tiba-tiba bersinar kehijau-hijauan seperti matuh harimau. Sikap lemah lembutnya yang tadi telah lenyap, digantikan dengan geraman kemarahan, Hi, kau menuduh Asyang sudah miring otaknya? Tegakah kau menuduh kakakmu sendiri dengan tuduhan semacam itu? Gilakah kalau seseorang itu mempunyai cita-cita yang tinggi? Gilakah kalau seorang laki-laki, apalagi merupakan anak laki-laki tertua dalam keluarganya itu, ingin mengangkat derajat keluarganya setinggi-tingginya? Wihang menghembuskan nafas untuk mengurangi kepepatan dadanya, lalu tanyanya, maafkan aku, aku tidak menuduh Asyang sekeji itu. Tetapi, apakah yang dimaksud oleh kakakku itu ialah ingin menjadikan dirinya sebagai, sebagai kasar? Jawaban siang keanhang sangat tegas, ya, kalian jangan kaget, tetapi justru harus bangga punya kakak setinggi itu cita-citanya. Itu bukan sesuatu yang gila bukan? Aku kagum kepadanya, karena dialah lelaki sejati yang berani mendobrak semua rintangan untuk mencapai cita-citanya. Ah Hong, kau sebagai seorang yang gemar membaca buku-buku kuno tentu pernah membaca tentang riwayat raja-raja besar zaman dahulu. Kau tentu ingat akan Tio Hong In, seorang pengembara tanpa tempat tinggal yang akhirnya mendirikan dinasti Song dan menjadi kaisar pertama dari dinasti itu. Ingatkah kau akan temucin, gembala miskin yang di hari tuanya berhasil mendirikan kerajaan Goan yang menyatukan seluruh dunia, dan dia sendiri kemudian bergelar jengiskan, raja di raja yang tiada tadingannya? Ingatkah kau akan seorang pendeta cacat dan miskin bernama Cugoan Chiang yang kemudian berhasil mendirikan dinasti Beng dan bergelar Beng Ta Ico itu? Nah, sejarah menyajikan contoh yang cukup banyak. Ketahuilah bahwa keadaan Ah Siang saat ini jauh lebih kokoh dari Tio Hong In, Temucin maupun Cugoan Chiang ketika mereka memulai pergerakan besar mereka. Aku yakin, dan aku mendukungnya sepenuh hati, bahwa Ah Siang pasti akan mencapai apa yang dicita-citakannya. Wi Hang dan Willian hanya bungkam saja diberondong perkataan Siang ke An Hang yang bersemangat dan berapi-api itu. Tanya Willian kemudian, kau katakan bahwa keadaan Ah Siang lebih baik dari Tio Hong In segala, sebenarnya bagaimanakah keadaannya sekarang? Ceritakanlah sebenarnya, supaya kami dapat menilai bahwa perjuangannya itu benar-benar berpijak kepada kenyataan atau cuma sekedar mimpi di siang hari bolong. Siang Kuan Hang tertawa dingin, aku dipesan untuk tidak mengatakannya sekarang. Untuk sementara waktu, bolehlah kalian anggap bahwa Ah Siang itu gila atau bermimpi di siang hari bolong, tetapi kalian akan melihat buktinya kelak bahwa dia bisa mewujudkan cita-citanya. Nah, kalian belum menjawab pertanyaannya yang tadi. Dimanakah kalian berpihak? Di pihak kakak kalian atau di pihak musuh-musuhnya? Masalah ini sulit diputuskan dalam sekejap mata, tapi membutuhkan waktu berpikir yang panjang, sahut Tong Wi Hong. Bagaimana aku bisa memutuskan tentang suatu masalah yang belum aku ketahui dengan jelas? Agaknya siang Kuan Hang tidak dapat menahan perasaannya. Tanpa sadar ia menghentakan kakinya dengan marah dan tahu-tahu di lantai yang diinjaknya itu tercetaklah sebuah bekas telapak kaki yang dalamnya hampir satu jari. Terkesiaplah Wi Hong dan Wilian menyaksikan pameran kekuatan yang hebat itu, karena ubin di ruangan itu terbuat dari batu hitam yang keras sekali. Kepandaian seperti itu agak nih ya cukup pantas untuk disejajarkan dengan deretan sepuluh tokoh sakti zaman itu. Wi Hong dan adiknya juga heran melihat tingkat kepandaian siang Kuan Hang yang begitu tinggi. Dua tahun yang lalu, ketika siang Kuan Hang masih dikenal sebagai anak berandalan di Anyang Syah, meskipun ia gemar berkelahi namun ilmu. Silatnya masih termasuk kelas kambing. Kenapa kini dalam waktu dua tahun saja telah meningkat begitu hebat? Bahkan telah melebihi Wi Hong dan adiknya yang selama dua tahun ini telah berlatih begitu keras. Siang Kuan Hang nampaknya sangat bangga ketika melihat kakak beradik itu kaget melihat kepandaiannya. Katanya sambil tertawa, maaf, aku kurang dapat mengendalikan diri sehingga tanpa sengaja telah merusakkan lantai ruangan ini. Tetapi hal ini sekaligus ingin ku jadikan tolok ukur agar kalian dapat menilai kepandaian Asia yang saat ini. Kepandaian yang ku perlihatkan tadi masih beberapa tingkat di bawah kepandaian yang dimiliki Asia yang saat ini. Kepandaian Asia yang sekarang sudah sulit diukur lagi tingginya. Berguru dimanakah diatanya Wi Hong? Siang Kuan Hang menjawab, di zaman ini tidak ada seorang tokoh pun yang cukup pantas untuk menjadi gurunya. Ia hanya menemukan suatu penemuan aneh di suatu tempat yang dirahasiakan. Wi Hong berkata sambil menarik nafas, aku ikut bersyukur dan bergembira untuk nasib baiknya, bahkan aku dan adikku minta tolong kepadamu untuk menyampaikan rasa bahagia kami ini kepadanya. Tentang cita-cita besarnya itu, aku memang belum dapat memutuskannya sekarang. Suatu ketika aku ingin berbicara sendiri dengannya, dan tidak tertutup kemungkinannya kami akan mendukung cita-citanya itu. Jika cita-citanya itu memang membawa kesejahteraan bagi umat manusia, Siang Kuan Hang nampak kurang puas dengan jawaban yang kurang tegas itu. Tetapi apa boleh buat, ia memang tidak bisa memaksakan kehendaknya dengan begitu saja. Baiklah, akan aku sampaikan jawabanmu ini kepada Asyang, kata Siang Kuan Hang akhirnya. Aku memang tidak bisa memaksa kalian. Jika kalian kelak memutuskan untuk memihak kepada Asyang, tentu ia akan gembira sekali. Sebaliknya ia akan bersedih hati jika harus berhadapan dengan adik-adiknya sendiri sebagai musuh. Jawab Wee Hang sambil mengerutkan alisnya, aku sebenarnya kurang mengerti akan jalan pikiran kakakku itu. Kenapa dia sampai berpikiran bahwa kami kakak beradik akan saling berhadapan sebagai musuh? Aku pun sama sekali tidak ingin menghadapinya sebagai musuh, begitu pula Alian juga tidak ingin, karena kami bertiga adalah saudara-saudara seayah dan seibu, dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang sama. Aku sendiri meskipun hanya orang luar, juga tidak ingin melihat kalian kakak beradik ini akan berbaku hantam, kata Siang Kuan Hang. Nah, ku persilakan kalian memikirkan hal ini baik-baik, dan aku sekarang akan berpamitan dulu, Siang Kuan Hang segera bangkit berdiri lalu berjalan keluar. Tong Wee Hang sendiri mengantarkannya sampai ke pintu depan. Demikianlah, pada hari itu Wee Hang telah bertemu kembali dengan dua orang kenalan lamanya dengan membawa kenangan yang berbeda-beda pula. Ting Bun yang mengingatkannya kepada Ting Chiao Kun dan menimbulkan ketidaksenangannya kepada si Paman Angkat itu, kemudian pertemuan dengan Siang Kuan Hang yang membawa berita tentang kakaknya yang hampir-hampir dianggap hilang itu. Tetapi berita tentang kakaknya itu justru menimbulkan kesan kekaburan dan diliputi kabut rahasia yang tebal. Para tetamu yang datang melayat pada hari itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kota bernilai sejarah Taibeng yang biasanya hanya dikunjungi oleh kaum kutu buku atau kaum pelancong yang ingin menikmati peninggalan-peninggalan bersejarah, kini dipenuhi dengan manusia-manusia dunia persilatan yang rata-rata bertampang keras dan garang. Rumah-rumah penginapan telah penuh, bahkan tidak sedikit yang terpaksa malam itu harus tidur di emperan rumah orang. Banyak di antara pelayat itu benar-benar ingin memberi penghormatan terakhir kepada Qian Xinhui, karena pernah menerima budi baiknya atau karena pernah mengenalnya, tetapi juga tidak. Sedikit yang hanya ingin melihat ramai-ramai orang berkumpul. Jumlah pelayat yang luar biasa itu membuat Tong Wihang sebagai pemimpin Tiong Gipiao Heng merasa bangga, tetapi sekaligus juga merasa betapa beratnya beban yang terpanggul di pundaknya. Ia menyadari akan kebesaran dan kejayaan Tiong Gipiao Heng, dan berarti Tong Wihang juga harus berhasil mempertahankan kejayaan itu, bahkan kalau perlu membuatnya bertambah jaya. Keesokan harinya, upacara pemakaman Qian Xinhui berjalan dalam suasana hidmat, megah dan lancar. Peti jenazah Qian Xinhui diangkut dengan sebuah kereta yang berlapis kain belacu putih dan ditarik oleh dua ekor kuda berbulu putih pula. Tong Wihang, Qian Ting dan para pemimpin cabang Tiong Gipiao Heng berjalan kaki dan mengawal di samping kereta, mereka semua berpakaian belacu putih pula dan kepalanya juga diikat dengan kain putih. Sedangkan iring-iringan pelayat memanjang ke belakang sampai beberapa li panjangnya. Bahkan ketika kereta jenazah sudah mencapai sebuah bukit di luar kota Taibeng, di mana liang lahat sudah disiapkan, ekor dari iring-iringan pelayat itu masih berada di dalam kota Taibeng. William berjalan di belakang kereta, bersama dengan beberapa orang Tiong Gipiao Heng yang telah dikenalnya. Hari itu terpaksa William harus menanggalkan kesenangannya memakai pakaian berwarna merah, dan digantinya dengan warna putih tanda berkabung. Tepat pada saat iringan jenazah mendaki ke atas bukit, tiba-tiba William mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Ketika ia menoleh, nampaklah bahwa orang yang memanggilnya itu ternyata adalah seorang anak muda yang berpakaian seragam perwira pasukan khusus kerajaan Beng. Perwira muda itu bukan lain adalah Tingbun. Tong William bagaikan tertegun ketika melihat anak muda itu. Selama dua tahun ini William belum pernah sekejap pun melupakan anak muda yang menarik hatinya ini. Tetapi sekarang, William menjadi sangat kecewa ketika melihat anak muda itu mengenakan seragam prajurit kerajaan Beng, seragam yang tidak disenanginya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!